Halo, nama gue Muhammad Azrin Maulana, gue dari team Mainland of Guns. Kalo youtuber, sekarang ini ya, reader gue sendiri, eternal banget ya. Tapi kalo dari pro player-nya, gue masih tertarik sama Lega Elot sama Ico. Gue kaget. Dan gue sempurna berpikir, gue pengen jadi kayak Sam Tertin gitu. Cuma tanda pikiran. Oke, nah akhirnya nih, kita ngobrol sama Azriel. Azriel, boleh ceritain dikit gak sih? Lo awal mulanya masuk e-sport, itu gimana ceritanya? Gue awal mula masuk e-sport sih, Dulu diajakin sama temen si Aka, turnamen offline di Bekasi ya. Disitu tuh kayak bolak-balik tuh. Jadi, dari Tangerang ke Bekasi, naik kereta bolak-balik. Sampai pernah, terakhir turnamen, jalan jam 10 malam. Itu posisi dari pagi sampe malem, laik main di luar tuh. Dan pas sampe rumah, langsung pengen izin ke Bekasi. Disitu gak ada omel di boleh kan. Akhirnya, gue tetep paksa. Gue mau tetep berjalan. Terus, pas di stasiun, ada omelin satpam. Gara-gara, gue lewat yang high ground-nya, bukan low ground-nya. Atau kayak mau ditapol. Terus, alhamdulillah pas terakhir itu turnamen di CT Bogor ya. Di Bogor ya. Terus, alhamdulillah dapet juara kedua. Terus, langsung ditarik ke tim PG Barak kemarin dulu awal. Oke. Seperti itu, berarti tim PG Barak. Nah, berarti lo masuk ke tim PG Barak itu barengan sama temen lo yang tadi? Iya, sama si Aka, sama si Street, sama Bule. Street Evos? Iya, dulu. Itu pasti barengan. Nah, berarti ibaratnya nih, temen-temen lo yang dulu itu semua sekarang jadi pro player? Semua jadi pro player. Sampai sekarang. Oke. Nah, kok tiba-tiba gak di PG Barak nih kalian mencar gitu? Kenapa? Ya, ada suatu problem lah kemarin yang di PG Barak kan niatanya mau di daftarin di turnamen Summer League kemarin, saya cuman gak jadi. Iya, dia apa? HP-in. HP-in terus. Terus. Akhirnya gak lama, Bang Stella narik ke Kapital. Yang di atas ya? Ah, sempat masuk Kapital juga? Enggak. Nah, waktu itu bareng Kapital sama siapa? Akan bareng itu, roster itu. Bulai Street sama si Aka. Tapi berarti waktu pada saat itu di Kapital udah ada mana Endgame? Ada. Cuman di Kapital cuman berapa bulan lah. Terus gak lama lolos ke turnamen apa? Indy Home. Final. Nah, disitu langsung ada akusisi sama DG Sport. Oh. Gak tadi beli gak tadi apa ya? Tapi itu semuanya juga? Satu tim? Semuanya. Semuanya. Oke, oke. Akhirnya Street Missa kayaknya. Street udah gak lagi. Udah gak bareng lagi. Jadi. Oke. Berarti kalian masuk ke DG tanpa Street? Tanpa Street, tanpa bule. Oke. Bisa. Gue sama si Aka dong. Oke. Nah, terus si Aka itu gimana? Di Bonafide. Jadi coach dia, Kak. Oh. Oke. Nah, terus nih. Ini kan ibaratnya lu pertama kali diajak sama temen nih. Nah, temen lu sekarang jadi coach. Lu masih jadi pemain. Menurut lu sendiri, kenapa dia mau memutuskan untuk jadi coach? Gak mau jadi pemain lagi? Kemarin sempet gue tanya, Kenapakah lu masih? Lu udah memutusin lu jadi coach. Padahal gue bilang, lu bikin munis kayak lu. Dia bilang, ya gue sih sekarang pengen ada regenerasi baru aja sih. Oh yaudah. Itu aja sih. Gak bisa ngomong juga. Dia udah ngomong kayak gitu kan. Mungkin dia bilang, aku udah cukup gue jadi player. Sekarang mau jadi coach. Oke. Nah, terus kan lu tadi cerita. Awalnya kan kayak lu agak dikelarang sama orang tua. Bener. Nah itu lu ngomongnya gimana nih? Pas giliran lu udah diakuisis sama Peggy Barak, lu pasti izin dong sama orang tua. Lu pertama ngomong gimana? Pas udah ada kontrak jelasnya itu di DG Sport. Pas di Peggy Bar belum ada kontrak jelas. Di DG Sport. Gua izin tuh awal malem. Izin. Gak suruh tanda tangan. Terus gak dibolehin. Terus ada sisi negatif juga nih. Disitu gua kabur rumah. Dari rumah selama 3 atau 4 harian. Kabur dari rumah demi diizinin gue masuk e-sport. Kabur dari rumah teman. Akhirnya. Ditanya. Emang kenapa sih aku mau masuk e-sport? Tanya sama orang tua kan. Terus gua kasih tau tuh foto e-camp. Pengen kayak e-camp. E-camp. Deter dulu tuh ya. Kayak dia nih. Kalau mau sukses. Aku mau sukses di GEMA. Akhirnya ya. Ditujuin. Suruh pulang. Dan kita datang. Oke. Anya gua merinding dong dengernya. Kayak yang harus pengorbanan gitu ya. Iya. Nah. Terus tadi kan lu udah izin nih sama orang tua. Terus ibaratnya kalau dulu kan. Kayak izin memasuk e-sport. Belum tentu nih. Sukses atau enggaknya gitu kan. Nah terus pendapat orang tua sekarang tuh gimana? Ya alhamdulillah orang tua sekarang ya udah. Bisa ngasilin uang di hobi sendiri tuh udah. Pandai banget lah orang tua. Alhamdulillah juga. Gua juga bisa ngebuktiin. Nah terus banyak banget pertanyaan ini di pertanyaan netizen. Tapi gua bawa disini aja. Kenapa sih ke IOG? Kenapa? Hmm. Lebih milih di IOG dibanding di DG. Yes. Sebenernya ada problem. Bukan sama Tina ya. Sama e-sport ada sih. Terus juga disini kayak. Pas masih di DG kemarin. Disini tuh kayak merasa. Ya nyatu aja lah. Kekumpulan dari luar ingamenya. Jadi ya udah kesini. Untuk sama timnya sih gak ada masalah sama sekali. Cuma sama manajemennya aja. Oke. Nah bisa dibilangkan lu dulu kapten. Ya kan di DG. Nah terus disini jadi kapten lagi nih. Terus perasaan lu gimana nih kayak anak baru. Terus tiba-tiba gua langsung dipercaya lu jadi kapten gitu. Ya perasaannya ya. Senang aja sih padahal. Percaya gitu sama gua. Itu aja sih. Senang. Tapi kayak lu kapten ya jadi kayak yang. Lu sempet nolak dulu atau ya udahlah gak apa-apa gitu. Enggak. Gua langsung bersedia. Karena di DG kemarin gua usah jadi kapten kan. Mau di tim mana gua berada. Gua disuruh jadi kapten. Gua usah. Oke. Nah terus apa kesulitannya. Jadi kapten di IOG dan DG. Susah yang mana. Susah yang mana. Kalau dibilang susahan. Susah disini ya. Karena gimana ya. Gua maksudnya disini. Gua anak baru nih. Nah yang lain ibaratkan depada susu. Depada. Senior semua kan. Nah disini kayak gua masih buat. Bilang aja masih ngomong aja. Gua masih takut. Masih kayak malu lah. Meskipun gak ada sedeket apapun. Tapi kan beda. Ini kan soal pekerjaan. Bukan soal nongkrongan. Kalau masih di DG kemarin. Karena semuanya itu ibaratkan. Orang baru semua. Maksudnya gua. Dan gua yang paling lama. Gua sih gua. Kayak. Sikap deges aja sih. Berani. Lebih berani. Gitu boncil semua. Bukan ini. Oh kalau sekarang banyak yang lebih tua ya. Iya. Banyak suhu-suhu. Jadi ya. Udah. 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 Berarti sekarang udah. Berapa bulan. Di IOG. Udah jalan tiga bulan empat bulanan. Iya kayaknya nih. Tiga bulan apa empat bulanan. Oke. Nah selama. Selama itu nih. Menurut lo. Siapa yang paling ngeyel. Kalau dibilangin. Yang paling ngeyel. Dibilangin. Gua gak pernah bilangin. Gitu. Jadi ya. Jadi ya gitu. Karena gua masih wala-wala masih berani. Kenapa teman-teman aja. Kayak ngebangunin lah. Buat apa lah. Berani. Buat perpati lah. Ini paling susah ya. Semua masih ke mas Gogi. Gitu. Masih ke kids. Bigri. Oh. Kayak masih ke kids. Nah terus. Gimana nih. Cara. Nyatuin chemistry-nya. Karena kan ibaratnya. Lo kedatangan dua tim. Lo dan. Kedatangan dua orang. Lo sama Javra. Nah gimana cara. Lo nyatuin chemistry-nya. Nyatuinnya paling. Kalau dari luar in game-nya. Paling enak. Korang bareng aja sih. Duduk bareng. Ngobrol-ngobrol. Cerita-cerita bareng. Terus. Soal dalam in game-nya ya. Profesional. Kita main kayak biasa aja. Latihan-latihan kayak biasa. Nah terus. Kalau misalkan sesi latihan. Pasti kan ada tuh. Kayak. Debat apalah. Segala macem. Itu. Menurut lo. Siapa yang paling suka debat gitu? Gak ada. Diim semua. Paling dari kalau kita udah buka-buka. Baru. Kita ngomong gitu. Kalau gak ada. Diim-diim. Karena gue masih belum buka-buka. Ngomongan. Oke. Nah terus. Kalau pendapat lo. Tentang coach. Gimana nih. Bangkit-bangkit. Tentang coach ya. Oke lah. Pokoknya oke lah. Siap. Gue gak mau ngebandingin sama yang kemarin ya. Pokoknya sekarang. Tentang coach. Gak ngebandingin. Tentang coach. Gimana nih. Dia nih. Dia kan kayak. Gaul. Abis gitu kan. Terus. Ya udah kalau bercanda. Bercanda gitu loh. Ya. Dia tuh orang-orang yang gak bisa bilang. Orang itu dia tuh. Profesional. Ketika di luar in game ya. Dia tuh kayak. Bocah lah ibaratan gitu. Bercanda-bercanda. Bercanda-bercanda. Agak sih. Tapi. Misalnya ketika udah di in game-nya. Ya profesional. Dia tuh asal. Enak lah. Pokoknya ada apa-apa. Ada keluhan. Ngomongan gitu. Dia masih jauh sih. Oke. Emang umur gak membohongi ya. Iya. Nah terus. Siapa sih. Panutan lo. Di. Boleh youtuber satu. Boleh. Sama pro player. Atau mantan pro player. Boleh. Kalau youtuber. Terus. Sekarang ini ya. Reader gue sendiri. Eterna. Bang Lethal. Itu kalau dari. Pro player-nya. Gue masih. Tertarik sama Legalot. Sama. Ipul. Gue kaget. Oke. Dan gue. Setelah berpikir. Gue pengen jadi kayak. Sam 13 gitu. Semua tanda pikiran. Tanda kayak gitu. Oke. Sebelum kita ke. Bang Ipul. Kenapa Lethal? Kenapa Bang Lethal? Karena gue suka aja dulu. Dari segi dia main. Yang. Dari 40 nya. Main pelontara. Jaman dulu. Terus. Rimantoni juga. Orangnya bener-bener. Yang gue tau. Kan gue udah pernah main kumanya. Orangnya bener-bener baik. Terus. Royal lah. Pokoknya baik banget. Terang. Oke. Terus. Kenapa. Le Galot dan Ipul. Le Galot dan Ipul. Karena dia. Orang yang konsisten. Orang yang konsisten gue bisa bilang. Karena. Dimanapun pernah aminah. Ya karena pasti bakalan ada dia. Di finalnya. Hmm. Gak aja sih. Oke. Nah. Terakhir. Kalau misalkan. Lo bisa ngulang waktu nih. Hmm. Lo bakal balik ke waktu apa? Maksudnya waktu. Yang lalu. Yang lalu. Yang lalu. Terserah lo. Waktu lo sekolah. Waktu lo masuk tim lama. Waktu apa. Terserah lo. Mau. Mau balik ke pesantren. Hmm. Kenapa? Karena. Gimana ya. Masih. Mau memperkuat. Kayak. Iman. Terus gue kayak. Masih belum terlalu lancar lah. Untuk mencintai. Gala-gala. Jadi masih kurang dari segi agamanya. Tung. Oke. Kalau boleh tau. Dulu lo pesantren. Berapa lama? Cuman. Setengah tahun. Cuman. Alhamdulillah. Ibu yang didapetin. Udah banyak banget. Cuman. Dulu. 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 Oke. Oke. Untuk. Interview. Profil ini udah selesai. Kita next. Ke. Jawab. Netizen. Oke. Yes. Hmm. Udah banyak banget nih. Ada. 148 pertanyaan. Ini baru gue post tadi pagi loh. Oke. Siap. Jawab. Pertama. Dari. Nopal. Tizi. Gimana rasanya di ghosting? Ya Allah. Engga. Itu. Itu apa ya? Ya mas2. OJB. Yang слова. Ya. Yang.